Memusnahkan kami Penyihir Yan menatap Feng Wuchen dengan ganas dan berkata, Feng Wuchen, apakah kau pikir kau dapat memusnahkan kami hanya karena kau membunuh leluhur hantu iblis dan leluhur Cimo? Kamu terlalu memikirkan diri sendiri dan terlalu meremehkan kekuatan kami. Feng Wuchen, jangan lupa bahwa kekuatan ilahi adikku dapat menahan kekuatanmu. Selama dia dapat menahanmu, mereka tidak akan dapat melawan. Yan Wutian mencibir dan berkata, tidak peduli apakah dia seorang ahli atau seorang alkemis, kau bukanlah tandingannya. Oh, benarkah begitu? Feng Wuchen mencibir dan menatap Yan Feng, Mo Ying, Cikianshan dan para alkemis lainnya. Alkemis memang kuat. Feng Wuchen mencibir dan berkata, Penatua Agung Yan Feng, aku tidak menyangka kau akan pulih secepat ini. Kau pasti telah membangun kembali tubuhmu, kan? Wajah Tetua Agung Yan Feng berubah dan dia berkata dengan marah, Feng Wuchen, jika bukan karena api surgawi, kekuatan jiwa tetua ini sudah cukup untuk menghancurkan jiwamu. Menghancurkan jiwaku, Feng Wuchen hampir tertawa terbahak-bahak dan berkata, Tetua Agung Yan Feng, sepertinya Anda belum cukup mengenal saya. Tetua Agung Yan Feng tidak tahu bahwa kekuatan jiwa Feng Wuchen telah melampaui roh kekacauan. Bahkan Suandao Shen telah mati di tangan Feng Wuchen, jadi siapa Yan Feng? Yan Feng, jangan remehkan kekuatan jiwa Tuan Muda. Tetua ini bisa memulihkan dan meningkatkan kekuatan jiwaku berkat Tuan Muda sendiri. Naga pemakan jiwa mencibir dengan sedikit rasa bangga. Alam alkimia Feng Wuchen tidak kuat. Bagaimana dia bisa membantu naga pemakan jiwa pulih? Tetua Agung Yan Feng mengerutkan kening. Naga pemakan jiwa adalah seorang alkemis surgawi yang kekacauan. Jika Feng Wuchen dapat membantunya pulih, itu berarti kekuatan jiwanya tidak lemah. Jadi, rana alkimia Feng Wuchen cukup tinggi, kata Gui San He dengan galak. Kekuatan jiwanya meledak, jelas, dia ingin mencoba. Saat ini aku hanya seorang alkemis alam Kaisar Dewa Chaotik, Feng Wuchen berkata sambil tersenyum dingin, ekspresinya tidak berubah. Feng Wuchen sama sekali tidak peduli dengan kekuatan jiwa Gui San He. Kaisar Dewa yang kacau, Mo Ying dan Cikianshan tertegun sejenak sebelum mereka mencibir dengan jijik. Kekuatan gelap yang kuat dan para ahli di bawah leluhur Dao Jiu Suan tidak bisa menahan tawa. Kamu adalah seorang alkemis dari alam Kaisar Dewa Kekacauan, tetapi kamu dapat membantu naga pemakan jiwa meningkatkan kekuatan jiwanya. Tampaknya kekuatan jiwamu memang sangat kuat. Aku ingin melihat seberapa kuatnya. Gui San He berkata dengan kejam saat kekuatan jiwanya yang mengerikan mengunci Feng Wuchen. Kalian tidak bisa melakukannya sendiri. Kenapa kalian tidak bekerja sama? Feng Wuchen mencibir. Begitu kata-kata itu keluar, kerumunan langsung meledak. Seorang alkemis alam Kaisar Dewa Primal Chaos sungguh-sungguh memandang rendah seorang alkemis alam yang mulia surgawi Primal Chaos. Jiwa Kaisar Api dan penyihir yang juga tercengang. Seberapa sombongnya Feng Wuchen. Bukan hanya dunia kegelapan, bahkan para ahli dari kekuatan di bawah kuil kekacauan pun terkejut. Wajah tua Gui San He tampak muram ketika dia berkata dengan marah, bocah. Beraninya kau meremehkanku. Itu benar, aku memang meremehkanmu, Feng Wuchen mengakuinya secara langsung. Kemarahan Gui San He membumbung tinggi ke langit, dan dia hampir mati karena marah. Huff, kesombonganmu berakhir di sini. Tetua Agung Mo Ying berkata dengan keras saat kekuatan jiwanya yang mengerikan meledak. Tetua Agung Yan Feng mengeluarkan kekuatan jiwanya dan berkata dengan garang, Ayo kita lakukan bersama. Feng Wuchen, kami ingin melihat apakah kekuatan jiwamu benar-benar sekuat itu. Cikian Shan berkata dengan ganas sambil mengeluarkan seluruh kekuatan jiwanya. Huff, kau melebih-lebihkan dirimu sendiri. Naga pemakan jiwa mencibir. Mereka belum pernah melihat kekuatan jiwa Tuan Muda sebelumnya. Mereka tidak tahu betapa mengerikannya itu. Guru Kekaisaran Chaos berpikir dalam hati. Dia pernah melihatnya sebelumnya. Mungkinkah kepala balai muda telah memperoleh jiwa kekacauan? Tebak Zuge King Feng. Setelah beberapa saat, empat kekuatan jiwa yang mengerikan terkunci pada Feng Wuchen dan meledak ke arah Feng Wuchen. Semua alkemis yang hadir menahan napas karena takut. Jantung mereka serasa berhenti berdetak. Keempat kekuatan jiwa yang mengerikan ini sungguh mengerikan. Kekuatan jiwa Mo Ying tidak kalah dengan Kaisar Api. Zuge King Feng mengerutkan kening. Namun, ketika keempat kekuatan jiwa yang mengerikan itu meledak ke arah Feng Wuchen, Feng Wuchen tidak bergerak sama sekali. Dalam sekejap, empat kekuatan jiwa yang mengerikan meledak ke arah Feng Wuchen. Pada saat itu, ruangan itu mendadak sunyi senyap. Mata semua orang tertuju pada Feng Wuchen. Namun, setelah satu menit, yang mengejutkan semua orang adalah bahwa Feng Wuchen tidak terluka. Kekuatan jiwa tetua agung dan yang lainnya telah menghilang. Seorang alkemis berkata, memecah kehaningan. Kekuatan jiwa mereka telah menghilang. Penyihir yang tercengang. Bagaimana ini mungkin? Jiwa Kaisar Api dan yang lainnya juga tercengang. Mata mereka terbuka lebar. Empat kekuatan jiwa yang mengerikan tidak dapat melakukan apapun pada Feng Wuchen. Kekuatan jiwa Kaisar Api dan yang lainnya telah menghilang. Wajah Zugeking Feng juga dipenuhi dengan keterkejutan. Wajah tuanya menegang. Kekuatan jiwa kita telah diserap. Tetua agung Kaisar Api tercengang. Mata Mo Ying membelalak saat dia berkata dengan kaget. Feng Wuchen tidak menyerap kekuatan jiwa kita. Kekuatan jiwa kita telah menghilang. Kekuatan jiwa kita tidak dapat melukai Feng Wuchen. Bagaimana ini mungkin? Apa yang sedang terjadi? Gui Sanhe terkejut dan ketakutan. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Mendengar kata-kata Kaisar Api dan Mo Ying, seluruh tempat meledak lagi. Sekarang giliranku untuk menyerang, kata Feng Wuchen sambil tersenyum dingin. Seketika, leluhur kekuatan jiwa yang sombong itu meledak. Tiupan tiupan tiupan. Saat leluhur kekuatan jiwa yang sombong itu meledak, Kaisar Api, bayangan iblis, dan para alkemis lainnya semuanya memuntahkan darah. Tubuh jiwa mereka sangat tertekan. Ledakan. Melihat hal itu, pikiran orang banyak menjadi berdengung dan membuat mereka tercengang. Jiwa Kaisar Api, penyihir api, dan yang lainnya tercengang dan tidak percaya. Dalam sekejap, empat alkemis surgawi primal chaos terluka parah. Seberapa mengerikankah kekuatan jiwa ini? Kekuatan jiwa macam apa ini? Itu benar-benar dapat menekan kekuatan jiwa kita. Cikian Shan berkata dengan ngeri. Bola matanya hampir terbang keluar. Bagaimana ini mungkin? Gui Sanhe menatap Feng Wuchen dengan ketakutan yang amat sangat. Seolah-olah dia sedang melihat monster. Tetua Agung Kaisar Api menatap Feng Wuchen dengan ngeri dan berkata dengan suara gemetar, bagaimana Feng Wuchen bisa memiliki kekuatan jiwa yang begitu kuat? Apakah ini roh kekacauan? Semangat kekacauan. Itu pasti jiwa kekacauan. Teriak bayangan iblis dengan ngeri. Kekuatan jiwa Tuan mudah bahkan lebih mengerikan dari sebelumnya. Naga pemakan jiwa dan penasihat kekaisaran juga membelalakkan mata mereka karena ngeri. Mengabaikan kaisar api yang terluka parah dan yang lainnya, Feng Wuchen menatap kaisar api dan mencibir, penyihir api, apakah kau melihat ini? Empat orang ahli lainnya terluka parah di pihak Anda. Terkejut, wajah Witch Flame berubah muram lagi. Dia berkata dengan keras, kekuatan jiwamu tidak bisa menyakitiku. 4202 Feng Wuchen, apakah kekuatan jiwamu adalah roh kekacauan? Tetua Agung Yan Feng bertanya dengan ketakutan. Roh kekacauan. Feng Wuchen mencibir, kekuatan jiwaku lebih kuat dari roh kekacauan. Adapun roh kekacauan, aku sudah memberikannya kepada muridku. Apa, lebih kuat dari chaos spirit? Yan Feng dan Mo Ying tercengang. Para alkemis yang hadir, termasuk Zuge King Feng dan naga pemakan jiwa, juga tercengang. Kekuatan jiwa terkuat di alam kekacauan adalah roh kekacauan. Bagaimana mungkin ada eksistensi yang lebih kuat dari roh kekacauan? Feng Wuchen bahkan telah memberikan roh kekacauan kepada muridnya. Bukankah murid Feng Wuchen akan dapat dengan mudah menekan mereka? Melihat Yan Feng yang tercengang dan yang lainnya, Feng Wuchen mencibir, Tetua Agung Yan Feng, sejujurnya, jika aku ingin membunuhmu, kau tidak akan mampu bertahan hidup saat itu. Bahkan roh kaisar api tidak akan mampu menyelamatkanmu. Tahukah kau mengapa aku tidak menggunakan kekuatan jiwaku untuk melawanmu saat itu? Itu untuk memberimu kejutan hari ini. Dan aku juga menduga pasti ada alkemis yang kuat di sisi gelap. Jika aku menunjukkan kekuatan jiwaku terlalu dini, aku khawatir kau tidak akan berani bergerak. Yan Feng dan Mo Ying sama-sama geram dan ketakutan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa kekuatan jiwa Feng Wuchen akan begitu mengerikan. Seperti yang dikatakan Feng Wuchen, jika mereka tahu bahwa kekuatan jiwa Feng Wuchen begitu mengerikan, mereka tidak akan berani bergerak. Tetua Agung, kalian semua mundur dan sembuhkan diri kalian. Penyihir api berkata dengan dingin, auranya yang mengerikan telah mengunci Feng Wuchen. Tidak masalah apakah aku menyembuhkan diriku sendiri atau tidak. Tidak seorang pun dari kalian akan selamat hari ini. Feng Wuchen mencibir dengan percaya diri. Kata-katanya sangat mendominasi. Kesombongan yang tak tahu malu. Kata penyihir api dengan galak, semuanya, dengarkan baik-baik. Keluarlah dan hancurkan kuil kekacauan. Penyihir, hentikan Feng Wuchen. Aku akan menghadapi Chaos Firebeast. Roh Kaisar Api berkata dengan garang. Adapun dopelgangernya, dia akan berhadapan dengan pendeta tahu api penyucian, leluhur naga kekacauan primal, dan raja kekacauan primal. Selama dia dapat menahan beberapa orang terkuat, para ahli yang tersisa di kuil kekacauan dan pasukan bawahan mereka tidak akan mampu melawan. Jiwa Kaisar Api, kau bukan tandinganku. Bahkan jika kekuatan suciku belum pulih sepenuhnya, kau tetap bukan tandinganku. Binatang api Suan Cautik mencibir, penuh percaya diri dengan kekuatannya sendiri. Jika aku mengerahkan seluruh kekuatanku, leluhur naga primal Chaos dan raja primal Chaos tidak akan mampu bertahan lama. Aku tidak percaya kau memiliki kemampuan untuk melawanku dan dopelgangerku. Jiwa Kaisar Api berkata dengan keras saat ia melepaskan kekuatan ilahi Yan Huo miliknya sepenuhnya. Kaisar Roh Api, apakah menurutmu penyihir Yan dapat menghentikanku? Feng Wuchen mencibir, jika kau tidak campur tangan terakhir kali, aku akan membunuhnya. Membunuh. Hancurkan mereka semua. Sang penyihir api berteriak marah lagi. Niat membunuh yang dingin meningkat beberapa kali lipat. Dia benar-benar marah. Berdengung. Para ahli dari Dark Forces dan para ahli di bawah Dao Ancestor Jiusuan meraung dan melepaskan kekuatan penuh mereka. Gelombang kekuatan yang mengerikan menyapu tanpa ampun, menyebabkan Cautik Rilem runtuh dan meledak lagi. Niat membunuh yang mengerikan itu menggetarkan jiwa. Menghancurkan kita semua. Feng Wuchen mencibir. Penyihir Yan, kamu terlalu percaya diri. Feng Wuchen, Ares yang haus darah mengirim pesan. Kekuatan kegelapan hampir semuanya hancur. Binatang api suan yang kacau mengirimkan transmisi suara. Kalian dapat meminta mereka untuk kembali sekarang. Selain itu, boneka-boneka kalian, segera akhiri pertempuran. Aku khawatir leluhur kekacauan primal tidak dapat bertahan. Mengerti. Jawab Feng Wuchen. Feng Wuchen. Bocah cilik, kemarilah dan bantulah aku. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Pada saat ini, leluhur primal chaos berteriak. Leluhur primal chaos, mengapa kau tidak mengatakannya lebih awal? Tunggu sebentar lagi. Aku akan segera ke sana. Feng Wuchen menjawab sambil tersenyum. Cepat singkirkan mereka dan dukung aku. Teriak leluhur primal chaos. Baiklah, aku mengerti. Feng Wuchen menjawab sambil tersenyum. Faktanya, salah satu avatar jiwa primal milik Feng Wuchen bersembunyi di ruang tempat leluhur kekacauan primal berada. Avatar itu telah mengamati pertempuran secara diam-diam, tetapi tidak melakukan apapun. Kau akan segera tahu apakah aku percaya diri atau tidak. Penyihir yang berkata dengan dingin, bunuh mereka semua. Pasukan kegelapan dan para ahli di bawah leluhur Dao Jiu Suan menyerang dengan sekuat tenaga. Mereka mengeluarkan semua jenis harta Dharma yang kuat dan bertarung dengan kekuatan terbaik mereka. Selama penyihir yang dapat menahan Feng Wuchen, mereka sama sekali tidak takut dengan kuil kekacauan. Tuan muda, berikan perintah. Kata Kaisar Langit Kuno dengan galak. Bunuh mereka semua. Sambil menatap Kaisar Langit Kuno, Feng Wuchen tersenyum dan berkata, Penatua Agung, Anda tidak perlu melakukan apapun. Kekuatan kegelapan hampir hancur. Mendengar kata-kata Feng Wuchen, Kaisar Langit Kuno dan Ni Wu Hun terkejut. Bukankah ini berarti pengawal perang ilahi dan boneka-boneka mengerikan itu akan segera kembali? Penyihir Yan, pasukan kekuatan kegelapan yang berjumlah ratusan ribu hampir musnah. Feng Wuchen tersenyum dingin. Apa? Penyihir Yan hendak menyerang ketika wajahnya berubah drastis. Aura mereka telah menghilang. Jiwa Kaisar Api terkejut dan telah melupakannya. Mereka semua mati. Tetua Agung Aula Suci Iblis Chi dan yang lainnya tercengang. Aku akan menunjukkan kepadamu apa itu keputus asaan. Feng Wuchen mencibir dan matanya memancarkan niat membunuh. Us, us, swis. Feng Wuchen menatap tajam ke arah para ahli yang sedang berlari ke arahnya. Dia melambaikan tangannya dan 50 boneka yang bersembunyi di kegelapan tiba-tiba muncul. Gelombang kekuatan ilahi yang mengerikan menyapu dengan kekuatan yang luar biasa. Kekuatan tempur seorang master surgawi caotik tingkat ke sembilan puncak. Merasakan kekuatan dewa yang mengerikan dari 50 boneka tersebut, kekuatan kegelapan dan para ahli di bawah leluhur Dao Ji Usuan sangat ketakutan hingga mereka berhenti dan wajah mereka berubah menjadi hijau. Mereka adalah boneka. Mereka semua adalah puncak ke sembilan caotik heavenly venerables. Seru jiwa kaisar api. Ada 50 boneka lagi. Sang penyihir yang tercengang. Tidak mungkin, Tuan Muda masih memiliki begitu banyak boneka yang mengerikan. Mata kaisar langit kuno melotot. Tuan Muda terlalu menakutkan. Dia masih punya banyak boneka. Naga leluhur Chaos dan Raja Chaos ketakutan setengah mati. Namun, itu belum berakhir. Wuz, wuz. Pasukan pengawal perang ilahi yang dipimpin Ares yang haus darah dan pasukan supremasi jiwa naga yang dipimpin Sangguan Wufeng muncul satu demi satu. Penjaga perang ilahi. Pasukan kegelapan dan para ahli di bawah leluhur Dao Ji Usuan berseru lagi. Wuz, wuz. Suis, suis. 250 boneka yang dipimpin oleh Longzun muncul pada saat yang sama. Aura penghancur mereka yang tak tertandingi sungguh menakjubkan. Totalnya ada 300 boneka mengerikan dari puncak kesembilan caotik heavenly venerable. 300, jiwa kaisar api dan penyihir yang tercengang. Bagaimana ini mungkin, tetua agung Yan Feng juga tercengang. Devil Shadow dan Cikian Shan benar-benar tercengang. Keputus asaan yang mendalam muncul di hati mereka. Kekuatan kegelapan dan para ahli di bawah leluhur Dao Ji Usuan juga putus asa. 4.203 3. 300 boneka Mereka semua adalah master surgawi caotik tingkat kesembilan puncak. Bagaimana kita akan melawan mereka? Bagaimana ini mungkin? Apakah aku berhalusinasi? Para ahli dari fraksi kegelapan dan bawahan leluhur Dao Ji Usuan pucat karena ketakutan dan putus asa. Mereka merasa seolah-olah telah jatuh ke neraka. Ketiga ratus boneka itu semuanya adalah master surgawi caotik tingkat kesembilan puncak. Bahkan dewa yang terhormat pun harus waspada terhadap barisan yang mengerikan seperti itu. Bahkan lima puluh boneka saja sudah cukup untuk menakuti para ahli dari fraksi kegelapan dan leluhur Dao Ji Usuan, apalagi tiga ratus. Mereka tidak mempunyai peluang menang melawan tiga ratus boneka yang menakutkan itu. Para ahli kuil kekacauan dan bawahan mereka tidak perlu melakukan apapun. Para pengawal abadi perang juga tidak perlu melakukan apapun. Tiga ratus boneka sudah cukup untuk memusnahkan mereka semua. Para pakar dari kuil kekacauan, suku naga kekacauan, bangsa dewa kekacauan, dan aulah jiwa langit semuanya membatu. Ketiga ratus boneka itu semuanya adalah master surgawi caotik tingkat kesembilan puncak. Mereka tidak berani membayangkan. Pada saat itulah mereka akhirnya merasakan apa itu keputus asaan yang sesungguhnya. Patriark, bagaimana? Bagaimana kita akan melawan mereka? Kita tidak akan bisa menang sama sekali. Pelindung Yan Tianyun bertanya dengan ngeri, tubuhnya gemetar tak terkendali. Kakek, kita sudah mati. Ada begitu banyak boneka yang menakutkan. Kita tidak akan bisa menang sama sekali. Yan Wu Tian sangat ketakutan. Jiwa Kaisar Api menatap tiga ratus boneka itu dengan ngeri. Dia tidak tahu bagaimana menjawabnya. Tetua Agung, kita tidak akan menang sama sekali. Apa yang harus kita lakukan? Seorang pelindung menatap Mo Ying dan bertanya dengan ngeri. Dewa Iblis Leluhur dan Leluhur Dao Jiu Suan belum kembali. Kami sudah mati. Tiga ratus boneka dan pengawal abadi perang. Kita tidak punya peluang untuk menang. Laporkan pada Leluhur Dao Jiu Suan dan Patriark Dewa Iblis. Para ahli dari fraksi kegelapan dan Leluhur Dao Jiu Suan begitu ketakutan hingga mereka kehilangan keinginan untuk bertarung. Mereka tidak sabar untuk melarikan diri. Melapor kepada Leluhur Dao Jiu Suan, pasukan kekuatan gelap telah sepenuhnya dimusnahkan. Feng Wuchen memperoleh tiga ratus boneka Chaos Heavenly Venerate tingkat sembilan dari suatu tempat. Kita bukan tandingan mereka. Seorang Chaos Heavenly Venerate tingkat sembilan dengan takut melapor kepada Leluhur Dao Jiu Suan melalui transmisi suara. Apa? Tiga ratus boneka Master Surgawi Chaotik tingkat ke sembilan puncak. Leluhur Dao Jiu Suan, yang sedang bertarung dengan Leluhur Jiu Suan, terkejut. Ledakan. Tiba-tiba, Dao Leluhur Jiu Suan teralihkan. Patriark Primal Chaos mengirim Dao Leluhur Jiu Suan terbang dengan satu serangan telapak tangan. Pada saat yang sama, ia membuka jarak dan menatap dengan waspada ke arah Patriark Vingot. Leluhur Primal Chaos berada dalam posisi yang tidak menguntungkan saat melawan dua lawan sekaligus. Dia telah menghabiskan banyak kekuatan ilahi Primal Chaos dan tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Apa yang terjadi? Patriark Primal Chaos mengerutkan kening dan menatap Leluhur Dao Jiu Suan dengan bingung. Melapor kepada Leluhur Dao Jiu Suan, Leluhur Hantu Iblis telah dibunuh oleh Feng Wuchen. Leluhur Cimo juga telah dibunuh oleh binatang api misterius kekacauan. Sekarang, ada 300 boneka yang mengerikan. Cepat kembali dan selamatkan kami. Pakar lain mengirim pesan kepada Leluhur Dao Jiu Suan dengan ngeri. Laporkan pada Leluhur Dao Jiu Suan, cepat datang dan selamatkan kami. Satu demi satu ahli berteriak ngeri dan putus asa. Bagaimana ini mungkin? Leluhur Dao Jiu Suan tercengang dan tidak dapat mempercayainya. Ada apa? Leluhur Dao Jiu Suan. Patriark Dewa Iblis mengerutkan kening sambil menatap Leluhur Dao Jiu Suan dengan bingung. Patriark Hantu Iblis dan Cimo Lao Tzu telah terbunuh. Ratusan ribu pasukan fraksi kegelapan semuanya telah terbunuh. Leluhur Dao Jiu Suan berkata dengan tidak percaya, Feng Wuchen bahkan mendapatkan 300 boneka dengan kekuatan puncak Chaos Heavenly Venerate tingkat ke-9. Fraksi kegelapan dan ras api sama sekali tidak dapat melawan. Feng Wuchen dan Chaos Mysterious Fire Beast berada di Chaos Realm. Apa? Mati semua. 300 boneka Chaos Heavenly Venerate tingkat 9. Wajah Patriark Dewa Iblis berubah drastis. Mata tuanya hampir keluar saat dia berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Bagaimana Feng Wuchen dan Chaos Mysterious Fire Beast bisa kembali dari surah rilem? Jangan bilang kalau Patriark tanpa surga dan yang lainnya semuanya punya. Aku tidak bisa merasakan aura Patriark tanpa surga dan yang lainnya. Leluhur Dao Jiu Suan berkata dengan kaget, tapi Feng Wuchen tidak mungkin kembali dari alam surah. Apa yang terjadi? Leluhur Dao Jiu Suan bingung. Feng Wuchen dan binatang api misterius kekacauan sudah jelas pergi ke alam surah, begitu pula dengan Patriark tanpa langit dan para ahli Dao Surgawi lainnya. Tetapi mengapa Feng Wuchen dan binatang api misterius kekacauan muncul di alam kekacauan? Mengapa Patriark tanpa surga dan yang lainnya tidak memiliki aura? Mungkinkah mereka dibunuh oleh Feng Wuchen? Oh, Patriark Hantu Iblis dan Leluhur Cimo terbunuh. Patriark Primal Chaos mencibir dengan heran. Mereka terlalu lemah, bukan? Feng Wuchen benar-benar hebat. Dia bahkan punya banyak boneka yang hebat. Pada saat itu, Patriark Kekacauan Primal sangat bersemangat. Leluhur Dao Jiu Suan segera kembali dan lihat apa yang terjadi. Patriark Primal Chaos telah menghabiskan banyak kekuatan ilahinya. Serahkan sisanya padaku, kata Patriark Dewa Iblis dengan sungguh-sungguh. Baiklah, bunuh dia. Leluhur Dao Jiu Suan melotot ke arah Patriark Kekacauan Primal sebelum menghilang. Akhirnya, kesempatan itu telah tiba. Klon Feng Wuchen dalam kegelapan mencibir. Patriark Kekacauan Primal, hanya aku yang mampu membunuhmu. Matilah. Patriark Dewa Iblis meraung, kekuatan ilahinya yang mengerikan meletus saat ia menyerang Patriark Kekacauan Primal. Patriark Dewa Iblis, tidak ada permusuhan di antara kita. Mengapa kau harus membunuhku? Kata Patriark Kekacauan Primal tanpa daya. Tuanmu telah membunuh Tuanku, jadi aku akan membunuhmu. Patriark Dewa Iblis meraung marah. Tuanmu telah membunuh Tuanku, jadi aku akan membunuhmu. Patriark Dewa Iblis, orang yang membunuh gurumu adalah Patriark Dao Surgawi. Pada saat itu, suara Feng Wuchen terdengar, dan dia muncul di depan Patriark Kekacauan Primal dalam sekejap. Kekuatan ilahi primordial yang mendominasi dan mengerikan meletus, menekan Patriark Dewa Iblis. Feng Wuchen, Patriark Dewa Iblis menjadi pucat karena ketakutan. Kekuatan ilahi gelapnya ditekan, dan Patriark Dewa Iblis tidak bisa bergerak. Dasar bocah nakal, akhirnya kau di sini. Kutub Patriark Kekacauan Primal, merasa jauh lebih tenang. Satu lawan dua, dia telah menghabiskan banyak kekuatan ilahinya. Dia bukan tandingan Patriark Dewa Iblis dalam pertarungan satu lawan satu. Apakah tamu, Patriark Dao Surgawi membunuh guruku? Patriark Dewa Iblis menatap Feng Wuchen dengan kaget, tidak dapat mempercayainya. Pada saat yang sama, Patriark tanpa surga, Suan Dao Sen, apakah kamu mendengarnya? Leluhur Dao Jiuksuan segera mengirimkan transmisi suara. Leluhur Dao Jiuksuan saat ini sedang menuju ke dunia surah. Dia harus mencari tahu apakah kelima ahli Dao Surgawi masih hidup. Namun beberapa menit berlalu dan tidak ada yang menjawab. Apakah sesuatu benar-benar terjadi? Leluhur Dao Jiuksuan bahkan lebih ketakutan. Jika kelima ahli Dao Surgawi benar-benar terbunuh, mereka benar-benar tidak memiliki peluang untuk menang. Ketika leluhur Dao Jiuksuan tiba di dunia surah, dia benar-benar tercengang. Ini adalah segel. Leluhur Dao Jiuksuan membelalakan matanya karena terkejut. Kekuatan ilahi purba. Ini adalah segel Feng Wuchen. Feng Wuchen benar-benar menyegel seluruh dunia surah. Leluhur Dao Jiuksuan sangat terkejut. 4.204 Melihat segel emas besar itu, leluhur Dao Jiuksuan tertegun selama beberapa menit. Kalau dia tidak melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, dia tidak akan percaya. Seluruh dunia surah di segel. Seberapa mengerikankah susunan penyegel ini? Tidak heran patriark tanpa surga dan yang lainnya tidak menanggapi. Tidak heran mereka tidak kembali. Mereka di segel di dunia surah. Leluhur Dao Jiuksuan berkata dengan cemas, Feng Wuchen menggunakan kekuatan ilahi primordial untuk memasang segel. Aku tidak bisa menghancurkan segel itu dengan paksa. Apa yang harus kulakukan? Tidak peduli seberapa kuat kekuatan ilahi leluhur Dao Jiuksuan, itu tidak ada apa-apanya di hadapan kekuatan ilahi primordial. Bahkan jika kultifasi leluhur Dao Jiuksuan telah meningkat, dia masih tidak dapat bersaing dengan kekuatan ilahi primordial. Kalau dia mencoba menghancurkan segel itu dengan paksa, bukan saja dia tidak akan mampu menghancurkannya, tetapi dia juga akan dilahap oleh kekuatan ilahi primordial. Jika Patriar tanpa langit dan yang lainnya tidak membantu, aku tidak dapat melakukan apapun terhadap kekuatan ilahi purba milik Feng Wuchen. Leluhur Dao Jiuksuan menjadi semakin cemas. Waktu adalah hal terpenting. Jika ini berlarut-larut, suku Yan dan koalisi kegelapan akan hancur. Guru, leluhur tanpa langit dan yang lainnya terjebak. Aku tidak bisa membuka segelnya. Tolong beri aku saran. Leluhur Dao Jiuksuan segera mengirim pesan kepada leluhur Dao Surgawi, berharap dia bisa membantu secara diam-diam. Pada saat yang sama, di langit di atas kuil keos, koalisi kegelapan, para ahli di bawah leluhur Dao Jiuksuan, dan suku Yan telah benar-benar kehilangan semangat juang mereka. Wajah mereka dipenuhi dengan ketakutan dan keputus asaan. Feng Wuchen, berikan perintah. Jangan buang waktu. Binatang api misterius kekacauan memandang Feng Wuchen dan berkata. Bunuh mereka semua. Feng Wuchen mengayunkan pedang dewa naga dan memerintahkan dengan keras. Dengan perintah itu, 300 boneka mengerikan yang dipimpin Longzun langsung mengeluarkan aura mengerikan dan melesat dengan ganas. Lakukan. Perintah Ares yang haus darah dengan garang. Dengung-dengungan. Para pengawal dewa perang yang kuat juga mengeluarkan seluruh kekuatan suci mereka dan menembak dengan ganas. Bunuh. Perintah sangguan Wu Feng tanpa ekspresi. Dengung-dengungan. Supremasi jiwa naga yang kuat meledak dengan aura pembunuh yang dingin dan melesat keluar tanpa ragu-ragu. Ayo kita lakukan. Binatang-binatang spiritual dari surga yang kacau itu meraung. Binatang-binatang iblis kuno yang kuat juga bergerak. Mendekati 400 ahli yang menakutkan, barisan mereka sungguh tak terkalahkan. Santo, bagaimana kita harus bertarung? Kita tidak bisa melawan sama sekali. Aku khawatir leluhur Dauji Uksuan dan Patriark Dewa Iblis belum membunuh Patriark Kekacauan Primal. Mereka tidak bisa membantu kita sama sekali, kata seorang ahli faksi gelap dengan ngeri. Penatua Agung, ayo kita lari. Kalau tidak, kita semua akan mati, kata seorang ahli dari Koalisi Kegelapan dengan ketakutan. Dia tidak punya niat untuk melawan. Tetua Agung bayangan iblis dan yang lainnya benar-benar tercengang. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Ekspresi penyihir api sangat dingin. Dia berkata dengan galak, tidak seorang pun boleh lolos. Dengan leluhur Dauji Uksuan dan Patriark Dewa Iblis bekerja sama, Patriark Kekacauan Primal jelas bukan tandingan mereka. Sekarang, bertarunglah sampai mati demi saintes ini. Penyihir yang benar, leluhur Kekacauan Primal bukanlah tandingan leluhur Dauji Uksuan dan leluhur Dewa Iblis. Selama Patriark Kekacauan Primal terbunuh, leluhur Dauji Uksuan dan Patriark Dewa Iblis pasti akan datang membantu mereka. Tetapi mereka tidak tahu apakah mereka bisa bertahan sampai saat itu. Bagaimanapun, kekuatan tempur dari 300 boneka itu berada di level puncak ke-9 Chaos Heavenly Master. Para ahli suku api dan koalisi kegelapan tidak memiliki banyak puncak ke-9 Chaos Heavenly Master. Bunuh, teriak penyihir api dengan dingin. Serahkan Feng Wuchen padaku. Penyihir api, kamu sangat percaya diri. Feng Wuchen tersenyum dingin, mengabaikan aura penyihir api. Apa yang kamu tunggu? Apakah anda menunggu untuk mati? Apa yang kau tunggu? Tetua Agung Istana Dewa Iblis Ci meraung marah, dan kekuatan sucinya meledak. Kita tidak bisa melarikan diri sama sekali. Kita hanya bisa bertarung sampai mati. Karena kita toh akan mati juga, ayo bertarung sampai mati. Leluhur Dauji Uksuan dan Patriark Dewa Iblis mungkin akan segera tiba. Brengsek, ayo mati, ayo bertarung sampai mati. Para ahli dari golongan gelap dan para ahli di bawah leluhur Dauji Uksuan kembali dipenuhi semangat juang. Mereka meraung untuk meningkatkan keberanian mereka, kekuatan ilahi mereka meletus. Lagi pula, mereka tidak punya jalan keluar. Jika mereka ingin hidup, mereka hanya bisa bertarung sampai mati. Para ahli golongan gelap dan para ahli di bawah leluhur Dauji Uksuan, juga para ahli dari suku api, semuanya maju dengan tekat untuk bertarung sampai mati. Pertempuran pecah lagi. Oh, kalian semua sekarang dipenuhi dengan semangat juang. Apakah kau ingin bertarung sampai mati? Feng Wuchen mencibir. Sayangnya, kau tidak tahu seberapa kuat boneka-bonekaku. Wus, wus. Desir, desir. Ketiga ratus boneka itu kejam. Kecepatan dan kekuatan ilahi mereka berada di puncaknya. Kemanapun mereka lewat, para ahli dari suku api dan vaksi gelap terbunuh tanpa ampun. Nona suci, kita harus membunuh Feng Wuchen secepatnya. Tetua agung Yan Feng mengirimkan transmisi suara dengan panik. Kalau tidak, kita tidak akan bisa bertahan lama. Aku khawatir kita tidak akan bisa menunggu leluhur Dauji Uksuan dan Patriark Dewa Iblis. Penyihir api? Akhir ini dengan cepat. Doppel Gangerku akan melukai leluhur naga Primal Chaos dan Raja Primal Chaos sesegera mungkin. Kemudian, Doppel Gangerku akan mampu melawan boneka-boneka ini. Jiwa Kaisar Api mengirimkan transmisi suara. Kekuatan ilahinya yang mengerikan telah mengunci binatang api Suan Kekacauan Primal, dan dia berubah menjadi seberkas api dan menyerang binatang api Suan Kekacauan Primal. Jiwa Kaisar Api. Ayo, binatang api Suan Kekacauan Primal mencibir. Aura pembunuhnya yang haus darah meledak saat dia menyerang. Kembar dari Jiwa Kaisar Api juga menyerang naga leluhur Primal Chaos dan Kaisar Negara Primal Chaos. Dia mengerahkan seluruh kemampuannya tanpa menahan diri. Feng Wu Chen. Mati. Penyihir api meraung. Dia mengeluarkan pedang Jiwa Kaisar Surgawi, Liontin Dewa Surgawi, Baju Zirah Jiwa Gelap Surgawi, dan senjata ilahi primordial kuat lainnya. Berdengung. Kekuatan tempur penyihir api langsung melampaui Dewa Terhormat. Seluruh alam kekacauan berguncang hebat lagi, dan banyak sekali kultifator kembali dilanda ketakutan yang tak berujung. Ledakan. Kekuatan ilahi yang mengerikan mencapai puncaknya. Penyihir api melesat maju dengan pedang ilahi di tangannya. Auranya mengerikan dan serangannya ganas. Dia memancarkan perasaan tak terkalahkan. Kengerian penyihir api mengejutkan semua orang lagi. Penatua Agung. Penatua kedua, Master Negara Primal Chaos, pemimpin klan Aolong, berikan kekuatan suci kepada Pendeta Tao Api Penyucian. Berusahalah sekuat tenaga untuk menutup kekuatan pertempuran agar kuil tidak hancur, kata Feng Wuchen sambil mengaktifkan kekuatan suci primordial, kekuatan suci blutlin, dan kekuatan suci alam kehidupan abadi. Cahaya keemasan yang menyilaukan melesat ke langit, membentuk pusaran energi besar yang menerangi ruang gelap. Baik, Pendeta Tao Api Penyucian dan Kaisar Langit Kuno menerima perintah itu dengan hormat. Berdengung. Feng Wuchen mengerahkan seluruh kemampuannya. Dia mengeluarkan pedang dewa naga, mata-matahari, dan baju besi. Kekuatan tempurnya yang mengerikan langsung melampaui level Master Surgawi Chaotik ke-9. Aura mengerikan Feng Wuchen tidak melampaui penyihir api. 4.205. Penyihirian, bisakah kau menangkis seranganku? Feng Wuchen bertanya sambil tersenyum dingin saat aura sombong menyebar. Dia telah menyuntikkan kekuatan sucinya ke pedang dewa naga dan dapat menggunakan mantra kekacauan kuno yang kuat kapan saja. Meskipun aura Feng Wuchen tidak sekuat penyihirian, serangan Feng Wuchen jelas lebih kuat dari penyihirian. Jika dia bisa melukai penyihirian dengan satu serangan terakhir kali, dia bisa melakukan hal yang sama kali ini. Feng Wuchen benar-benar percaya diri. Hentikan omong kosong itu. Berikan aku hidupmu. Penyihirian berteriak dengan marah. Mantra kekacauan kuno. Puncak jalan surga seribu pedang. Aura penyihirian menjadi semakin ganas dan menakutkan. Mantra kekacauan kuno yang digunakannya sangat kuat. Dengung-dengungan. Pedang jiwa kaisar jalan surga melepaskan kekuatan tempur tiga kali lipat. Dengan tambahan liontin ilahi jalan surga, kekuatan tempur serangan penyihirian meningkat enam kali lipat. Serangan penyihirian begitu dahsyat. Jelas terlihat bahwa dia ingin membunuh atau melukai Feng Wuchen dengan satu serangan. Oh, jadi, Anda memiliki mantra kekacauan kuno yang lebih kuat. Kekuatan serangannya sangat kuat. Apakah itu sebabnya Anda begitu percaya diri? Feng Wuchen berkata sambil tersenyum dingin. Saat raungan marah terdengar, penyihirian tiba-tiba menyerang dengan pedangnya. Langit dipenuhi dengan bayangan pedang yang cemerlang dan menakutkan. Bersama dengan energi cahaya pedang yang menakutkan, mereka melesat keluar dari segala arah. Kekuatan serangannya sangat mengerikan, dan jangkauan serangannya sangat besar. Sungguh kekuatan serangan yang mengerikan. Itu telah melampaui kekuatan jiwa kaisar api. Penyihirian memiliki mantra kekacauan kuno yang bahkan lebih mengerikan. Itu enam kali lipat kekuatan serangan. Kekuatan yang mengerikan. Bisakah Tuhan Muda Istana menghalanginya? Melihat mantra kekacauan kuno milik penyihirian, kaisar langit kuno dan yang lainnya tercengang. Mata mereka terbuka lebar dan mereka tampak ketakutan. Tidak mudah, seru keos Celestial Fire Beast sambil menatap penyihirian. Penyihirian memiliki mantra kekacauan kuno yang bahkan lebih mengerikan. Jiwa kaisar api juga terkejut saat dia menatap penyihirian dengan kaget. Tetua Agung Bayangan Iblis berkata dengan kaget, Sang Wanita Suci memiliki mantra kekacauan kuno yang sangat mengerikan. Kekuatan serangannya telah melampaui roh kaisar api, dan bahkan Chi Mo Lao Su. Kekuatan serangan pedang ini pasti dapat melukai Feng Wu Chen dengan parah. Chi Kian Shan sangat terkejut hingga matanya terbelalak. Pada saat yang sama, dia sangat gembira di dalam hatinya. Jika pedang gadis suci dapat melukai Feng Wu Chen dengan parah, kita masih bisa diselamatkan. Para ahli dari koalisi kegelapan dipenuhi dengan harapan dan kegembiraan. Kekuatan mengerikan penyihirian memberi mereka harapan. Dalam sekejap mata, sinar pedang dan bayangan pedang yang menutupi langit dan bumi menyapu dengan dahsyat, memberikan kesan penindasan yang teramat kuat. Feng Wu Chen, tidak peduli seberapa kuat mantra kekacauan kuno milikmu, itu tidak akan bisa melampaui mantra kekacauan kuno milikku. Sang penyihir api berteriak dengan marah. Dia sangat yakin dengan kekuatan pedangnya. Serangan yang sangat kuat, Feng Wu Chen merasa kagum. Namun, dia hanya merasa kagum. Dia sama sekali tidak khawatir atau takut. Feng Wu Chen bukan saja tidak mundur, dia malah menyerang maju sambil menghunus pedang dewa naga di tangan. Kau sedang mencari kematian, kata penyihir api dengan garang. Melihat Feng Wu Chen menyerbu ke depan tanpa mengeluarkan jurus apapun, Kaisar Langit Kuno dan Pendeta Tao Api penyucian pun terkejut. Para ahli dari koalisi gelap dan suku api mengira Feng Wu Chen gila. Kekuatan serangan pedang penyihir api tidak lebih lemah dari mantra kekacauan kuno milik Feng Wu Chen. Namun, Feng Wu Chen menyerang dengan gegabuh. Kalau itu bukan kegilaan, lalu apalagi? Namun, adegan berikutnya membuat semua orang tercengang. Menghadapi sinar pedang dan bayangan pedang penyihir api yang menutupi langit dan bumi, Feng Wu Chen mengayunkan pedang dewa naga dengan sederhana dan cepat. Kelihatannya seperti ayunan pedang biasa, tetapi setiap tebasannya mengandung kekuatan suci yang amat dahsyat. Setiap kali Feng Wu Chen mengayunkan pedangnya, dia dapat dengan mudah menghancurkan sinar pedang dan bayangan pedang. Itu sangat kuat, seolah-olah serangan mengerikan penyihir api itu bahkan tidak dapat menahan satu pukulan pun. Dalam waktu singkat, mantra kekacauan kuno yang digunakan penyihir api dihancurkan sepenuhnya oleh Feng Wu Chen. Bahkan tidak ada sedikitpun riak energi yang menyebar. Bagaimana ini mungkin? Dia, kekuatan ilahinya adalah, sang penyihir api tercengang. Kaisar langit kuno, tetua Yan Feng, dan yang lainnya tercengang. Serangan macam apa itu? Bagaimana ayunan pedang yang sederhana dapat menghancurkan setiap sinar pedang dan bayangan pedang milik penyihir api dengan mudah? Kekuatan ilahi Feng Wu Chen dapat menekan kekuatan ilahi penyihir api. Jiwa kaisar api tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru. Ketakutan dan kegelisahan yang kuat melonjak ke dalam hatinya. Melihat ekspresi ketakutan jiwa kaisar api, binatang api surgawi kaos mencibir, kamu baru tahu sekarang. Kekuatan suci Feng Wu Chen dapat menekan kekuatan suci saintes. Bagaimana itu mungkin? Bukankah dia tidak mampu menahannya sebelumnya? Tetua Yan Feng berseru setelah beberapa saat ketakutan. Wajah Yan Wu Tian dipenuhi ketakutan. Dia menatap Feng Wu Chen seolah-olah dia telah melihat hantu. Dia berkata dengan suara gemetar, kekuatan ilahi saudari telah menjadi begitu kuat setelah fusi, tetapi masih ditekan oleh kekuatan ilahi Feng Wu Chen. Apa yang terjadi? Penggabungan kekuatan ilahi kekacauan dan kegelapan masih ditekan. Kekuatan ilahi macam apa itu? Kata tetua hantu dengan kaget. Mata tuanya dipenuhi dengan ketakutan dan keputus asaan. Itu benar. Kekuatan suci penyihir api telah ditekan oleh kekuatan suci Feng Wu Chen. Alasan mengapa Feng Wu Chen dapat dengan mudah menghancurkan serangan mengerikan penyihir api adalah karena penekanan kekuatan dewa kuno. Kekuatan ilahi penyihir api telah ditekan oleh Feng Wu Chen. Leluhur Dao Jiu Suan dan leluhur dewa iblis belum kembali. Siapa lagi yang bisa melawan Feng Wu Chen? Harapan Dark Faction dan Flame Clan yang baru saja menyala seketika padam. Jika mereka tidak dapat menghentikan Feng Wu Chen, itu berarti tidak seorangpun dari mereka yang dapat menghentikan para boneka, pengawal dewa perang, dan pembantaian gila-gilaan yang dilakukan oleh penguasa jiwa naga. Feng Wu Chen, bagaimana mungkin kekuatan suci mu bisa menekan kekuatanku? Penyihir api bertanya dengan tergesa-gesa. Dia tidak bisa mempercayainya dan tidak bisa menerimanya. Melihat penyihir api yang tercengang, Feng Wu Chen mencibir, kekuatan ilahiku selalu mampu menekan kekuatan ilahimu. Kekuatan ilahimu tidak ada apa-apanya di mataku. Hanya saja saat aku bertarung denganmu, aku tidak ingin menekannya. Alasan mengapa aku menekan kekuatan suci mu adalah karena aku tahu kau bukan lawanku. Aku tidak perlu membuang waktu denganmu. Mustahil, ini tidak mungkin. Sang penyihir api menggelengkan kepalanya dengan linglung. Dia tampak seperti akan menjadi gila. Penyihir api, aku tidak membunuhmu terakhir kali karena aku ingin kau berpikir bahwa kau bisa melawan kami. Aku ingin memuaskan kesombongan klan api, kata Feng Wu Chen dingin. Kekuatan ilahi kuno miliknya meledak dan tanpa ampun menekan penyihir api. Hah. Kekuatan ilahi kuno yang sangat mendominasi menekannya dengan ganas. Penyihir api segera memuntahkan darah. Kekuatan ilahinya tidak dapat menahan sama sekali. Bagaimana ini bisa terjadi? Kekuatan ilahiku tidak dapat menahannya. Penyihir api tidak dapat menerima pukulan seperti itu. Penyihir, wajah jiwa kaisar api berubah. Wanita suci, tetua agung bayangan iblis dan yang lainnya juga berteriak panik. Feng Wu Chen, beranikah kau menyentuh adikku? Leluhur dao surgawi tidak akan pernah membiarkanmu pergi. Yan Wu Tian meraung panik. 4.206 Leluhur guru jalan surgawi tidak akan ikut campur dalam alam kekacauan, dan dia pun tidak akan berani melakukannya. Feng Wu Chen berkata dengan dingin, jika leluhur dao surgawi ikut campur, alam caotik tidak akan mampu menahan kekuatan sucinya. Saat itu, alam caotik akan hancur. Bahkan jika guru leluhur jalan surgawi benar-benar datang, dia mungkin tidak dapat melakukan apapun padaku. Kekuatan ilahi primordial Feng Wu Chen berasal dari jalan surgawi, jadi dia mungkin mampu menekan guru leluhur jalan surgawi. Bagaimanapun, kekuatan ilahi primordial Suan Dao Shen dan yang lainnya masih ditekan oleh kekuatan ilahi primordial Feng Wu Chen. Feng Wu Chen, kamu punya nyali, beraninya kau berbicara begitu arogan kepada leluhur dao surgawi? Teriak Gui Sanhe dengan marah. Feng Wu Chen mencibir, Jika kamu punya waktu untuk mengatakan bahwa aku berbicara dengan arogan kepada leluhur jalan surgawi, mengapa kamu tidak memikirkan cara untuk bertahan hidup? Kamu tidak punya banyak orang yang tersisa. Dalam waktu singkat, 300 boneka, pengawal dewa perang, penguasa jiwa naga, dan ahli lainnya dibantai dengan gila-gilaan. Lebih dari separuh ahli di bawah leluhur Dao Ji Usuan terbunuh. Kekuatan gelap dan leluhur Dao Ji Usuan sama sekali tidak bisa melawan. Perbedaan kekuatan terlalu besar, dan kekuatan ilahi mereka ditekan. Mereka semua dibunuh tanpa ampun. Penyihirian, kau bisa pergi sekarang. Feng Wu Chen berkata dengan dingin. Sebelum dia selesai berbicara, dia sudah muncul di depan penyihirian dan mengarahkan pedang jiwa naga ke arahnya. Mengapa kekuatan ilahimu begitu kuat? Tanpa penindasan kekuatan ilahi, kau bukanlah tandinganku. Penyihirian menatap Feng Wu Chen dan meraung. Dia masih tidak bisa menerima hasil seperti itu. Penyihirian, sejujurnya, jika aku ingin membunuhmu, itu sangat mudah. Feng Wu Chen mencibir, bahkan jika aku tidak menggunakan kekuatan suciku, aku dapat membunuhmu dengan mudah. Mustahil, benar-benar mustahil. Kultifasiku lebih tinggi darimu, dan mantra kekacauan primordial dan senjata ilahi primordialku tidak lebih lemah darimu. Penyihirian meraung. Dia tampak sedikit gila. Karena kamu tidak percaya padaku, aku akan menunjukkannya kepadamu sekarang. Feng Wu Chen mencibir dan hendak mengaktifkan kekuatan ilahi waktu. Akan tetapi, tepat pada saat itu, sebuah teriakan marah yang penuh dengan kewibawaan terdengar. Feng Wu Chen, apakah kamu tidak peduli dengan hidup dan mati orang-orang tua kolot di rumah abadi pangu? Cepatlah dan suruh orang-orang dan boneka-bonekamu berhenti. Raungan ganas leluhur Dao Jiuksuan terdengar. Leluhur Dao Jiuksuan, wajah Feng Wu Chen langsung berubah dingin, dan matanya memancarkan niat membunuh yang kejam. Dia juga menyerah menggunakan kekuatan ilahi waktu. Minggir, perintah Feng Wu Chen. Para pengawal Dewa Perang, Yang Mulia Jiwa Naga, dan 300 boneka segera mundur. Para ahli dari Dark Forces dan Flame Tree B menghela napas lega. Pada saat yang sama, mereka sangat gembira, terutama para ahli yang hampir terbunuh. Roh Kaisar Api dan yang lainnya berhenti bertarung dan mundur. Dao Leluhur Jiuksuan, Leluhur Dao Jiuksuan telah kembali. Besar, Leluhur Dao Jiuksuan telah kembali. Kita terselamatkan. Leluhur Dao Jiuksuan dan Patriark Dewa Iblis pasti telah membunuh Patriark Kekacauan Primal. Haha, Sang Santa benar. Mendengar suara yang familiar ini, pasukan kegelapan dan suku api meraung kegirangan. Rasa kegembiraan yang kuat itu seolah-olah mereka telah kembali dari neraka ke surga. Leluhur Dao Jiuksuan akhirnya kembali. Roh Kaisar Api merasa lega. Binatang api hitam yang kacau itu mengerutkan kening dan berkata dengan galak, Orang tua ini benar-benar menggunakan rumah abadi pangu untuk mengancam kita. Sungguh tercelah. Besar. Hebat. Leluhur Dao Jiuksuan telah kembali. Tetua Yan Feng dan Mo Ying merasa gembira. Akan tetapi, mereka tampaknya lupa bahwa kekuatan suci leluhur Dao Jiuksuan tidak dapat menahan kekuatan suci primordial Feng Wuchen. Leluhur Dao Jiuksuan. Binatang api hitam caotik dan naga leluhur primal chaos terkejut. Leluhur Dao Jiuksuan telah kembali. Mungkinkah Patriar kekacauan primal telah dikalahkan? Kaisar Langit Kuno sangat panik, dan segala macam tebakan muncul di benaknya. Mungkinkah Patriar kekacauan primal benar-benar terbunuh? Aolong berkata dengan ekspresi panik. Tidak. Kekuatan leluhur kekacauan primal sangat mengerikan. Tidak mungkin dia terbunuh, sama sekali tidak mungkin. Ni Wuhun menggelengkan kepalanya dengan panik. Suara mendesing. Tepat saat raungan marah leluhur Dao Jiuksuan jatuh, sosoknya muncul. Wajah tuanya sangat suram, dan dia tampak seperti hendak memakan seseorang. Penyihir Yan, anggaplah dirimu beruntung. Feng Wuchen berkata dengan dingin. Dia segera menarik pedang Dewa Naga dan menatap dingin ke arah leluhur Dao Jiuksuan, yang tidak jauh darinya. Ledakan. Tepat saat Feng Wuchen menarik pedang Dewa Naga dan mengalihkan pandangannya, penyihir Yan tiba-tiba menyerang dengan telapak tangannya. Dengan suara ledakan, Feng Wuchen terlempar. Feng Wuchen, aku akan membunuhmu. Penyihir Yan meraung sambil melesatkan pedang jiwa Kaisar Surgawi di tangannya. Dia tampak telah kehilangan akal sehatnya. Kau sedang mencari kematian, kata Feng Wuchen dengan keras. Terhadap penyihir Yan, Feng Wuchen tidak akan bersikap lunak padanya. Kekuatan ilahi primordial meletus dan mengalir ke pedang Dewa Naga. Seketika, dia juga melepaskan kekuatan ilahi waktu, berencana untuk membunuh penyihir Yan dengan satu serangan. Feng Wuchen, sebelum bertindak, sebaiknya kau lihat ini. Teriak leluhur Dao Jiuxuan dengan marah. Seketika, dia menjentikan jarinya dan layar cahaya mengembun di kehampaan. Di layar cahaya, Prime Primeval, Prime Wu Suang, dan selusin lainnya sudah terluka parah. Perdana Dong Huang mengarahkan pedangnya ke Pangusi, siap membunuhnya kapan saja. Dong Huang perdana. Wajah Feng Wuchen berubah drastis, dan kekuatan ilahi yang meletus seketika menghilang. Feng Wuchen tidak percaya bahwa Perdana Dong Huang telah melukai Perdana Primeval dan yang lainnya, dan ingin membunuh Pangusi. Ini tidak mungkin nyata, kan? Prime Primeval dan yang lainnya. Seru pelindung Suan Liu. Kaki. Pada saat ini, tepat saat Feng Wuchen sedang terkejut, penyihir Yan tiba dalam sekejap dan tanpa ampun menusuk jantung Feng Wuchen, menyebabkan darah menyembur keluar. Tuanku. Tuan Muda Istana. Melihat kejadian itu, pendeta Tau Api Penyucian dan Kaisar Langit Kuno berteriak dengan sangat panik. Jangan khawatir, penyihir Yan tidak bisa membunuh Feng Wuchen. Feng Wuchen memiliki tubuh abadi, dan tidak ada yang bisa membunuhnya. Binatang Api Suan Cautik mengerutkan kening. Mendengar perkataan binatang Api Suan Cautik, semua orang menghela napas lega, dan baru saat itulah mereka ingat bahwa Feng Wuchen memiliki tubuh abadi. Feng Wuchen, saksikan saat saintes ini menghancurkan jiwamu. Aku akan mengubahmu menjadi abu. Penyihir Yan berteriak dengan marah, dan kekuatan ilahi yang sangat mengerikan meletus. Kau ingin membunuhku hanya dengan sedikit kekuatan ilahi ini. Feng Wuchen berkata dengan ganas, matanya memancarkan cahaya merah darah. Kekuatan ilahi purba dengan paksa melahap kekuatan ilahi penyihir Yan, dan Feng Wuchen mengambil kesempatan itu untuk mencengkram tenggorokan penyihir Yan, lalu mencengkramnya rat-rat. Feng Wuchen, berani sekali kau. Leluhur Dao Jiuxuan berteriak dengan marah, jika perdana Donghuang melahap mereka, lupakan saja rencana menghidupkan mereka kembali. Enyahlah. Wajah Feng Wuchen berubah menjadi ganas, dan setelah ragu-ragu sejenak, dia mendengus marah dan melemparkan penyihir Yan. Jika bukan karena ancaman leluhur Dao Jiuxuan, Feng Wuchen pasti telah membunuh penyihir Yan. Leluhur Dao Jiuxuan, apa yang kamu inginkan? Feng Wuchen bertanya dengan ganas, dan luka di hatinya telah sembuh. 4207 Kakak, Yan Wu Tian bergegas keluar. Penyihir, apa kabar? Roh Kaisar Api juga melintas dan bertanya dengan cemas. Sang penyihir api tidak mengatakan apapun. Wajahnya dipenuhi kemarahan dan keengganan. Melihat penyihir Yan baik-baik saja, leluhur Dao Jiuxuan menghela napas lega dan diam-diam senang karena dia telah tiba tepat waktu. Leluhur Dao Jiuxuan meninggalkan ruang leluhur Primal Chaos. Dia tidak pergi ke panggu Immortal Mansion, tetapi meninggalkan alam Primal Chaos. Feng Wuchen menatap leluhur Dao Jiuxuan dengan tajam. Dia sepertinya telah menebak sesuatu. Leluhur Dao Jiuxuan, kau adalah murid dari leluhur Dao Surgawi. Beraninya kau mengancamnya. Kau telah benar-benar mempermalukan leluhur Dao Surgawi. Kaisar Surgawi kuno meraung. Binatang Api Suan Caotik mencibir dengan nada menghina, leluhur Dao Jiuxuan, kau adalah murid dari guru leluhur Jalan Surgawi, seorang ahli dewa tertinggi yang kekuatannya mengguncang dunia Caotik. Aku benar-benar meremehkanmu. Penjahat yang hina dan tak tahu malu. Naga leluhur Primal Chaos meraung dengan marah. Raja Negeri Kekacauan Primal, Ares Yang Haus Darah, dan yang lainnya semuanya mengumpat dengan marah. Mereka semua meledak karena amarah. Tuan, mata Kaisar Donghuang berkilat merah. Dia pasti sedang dikendalikan, kata mata dewa dengan hormat. Itu benar. Bajingan tua Dao leluhur Jiuxuan itu benar-benar tidak tahu malu sampai ekstrim. Long Senjian dengan marah mentransmisikan suaranya. Feng Wuchen memberi isyarat agar semua orang diam. Pada saat yang sama, dia menahan amarah di hatinya dan berkata dengan suara yang dalam, apa yang kalian inginkan. Nyatakan syarat kalian. Lepaskan segel dunia Asura. Leluhur Dao Jiuxuan berkata dengan garang, penuh ancaman. Leluhur Dao Jiuxuan benar-benar pergi ke dunia Asura. Feng Wuchen mengerutkan kening. Dia juga menduga bahwa leluhur Dao Jiuxuan akan memintanya untuk melepaskan segel. Lepaskan segel di dunia Asura. Kaisar langit kuno dan yang lainnya tercengang. Feng Wuchen menyegel dunia Asura. Sekarang aku mengerti. Alasan mengapa leluhur tua tanpa langit dan yang lainnya belum kembali adalah karena mereka disegel di dunia Asura oleh Feng Wuchen. Seru tetua agung bayangan iblis. Itu benar. Leluhur tua Wu Tian dan yang lainnya harus disegel di dunia Asura. Seperti yang kukatakan, mustahil bagi Feng Wuchen untuk membunuh mereka. Cikian Shan berteriak kaget, dan hatinya sangat gembira. Setelah segelnya terangkat, Patriark Surgawi dan yang lainnya akan menyerang. Tidak peduli seberapa kuat kekuatan ilahi primordial Feng Wuchen, dia mungkin tidak dapat menghadapi lima ahli Dao Surgawi. Feng Wuchen, sudah kubilang, lepaskan segel dunia Asura. Teriak leluhur Dao Jiuxuan dengan marah. Bagaimana kalau aku tidak mencabutnya? Feng Wuchen berkata dengan marah. Matanya menyipit membentuk garis lurus, memancarkan niat membunuh yang kejam. Kalau begitu aku akan melihat apakah kau bisa menghidupkan kembali orang yang telah dimangsa. Jangan menyesalinya, leluhur Dao Jiuxuan berkata dengan galak. Saat berbicara, dia membentuk segel dengan satu tangan dan mengendalikan Kaisar Timur untuk menyerang. Suamiku, sesuatu telah terjadi. Kakak Santong dan aku baru saja tiba di pangu immortal Manor. Kaisar Timur senior tampaknya telah dikendalikan. Asal mula purba dan yang lainnya semuanya telah terluka. Pada saat ini, suara Ling Xiao Xiao tiba-tiba terdengar. Feng Wuchen, istrimu dan yang lainnya telah keluar dari pengasingan. Binatang Api Misterius Primal Chaos tiba-tiba mengirimkan pesan. Istriku telah keluar dari pengasingan. Itu hebat. Feng Wuchen sangat gembira. Ia segera mengirimkan pesan. Istriku, Santong, cepat kendalikan Kaisar Timur. Ia telah dikendalikan oleh musuh. Setelah beberapa saat, Santong mengirim pesan. Saudara Feng, semuanya sudah beres. Apa yang terjadi? Mengapa Kaisar Timur dikendalikan? Apakah pertempuran sudah dimulai? Senior Primeval Origin, Senior Pangusi, Apakah kalian semua baik-baik saja? Ling Xiao Xiao bertanya dengan cepat. Pangusi menghela nafas lega dan berkata, Kami baik-baik saja. Kami hanya terluka. Untungnya, Anda datang tepat waktu. Kaisar Timur dikendalikan oleh seseorang dan tiba-tiba menyerang kami. Xiao Xiao, kultifasimu telah menjadi begitu kuat. Tanya penguasa Wu Suang dengan kaget. Dia dapat melihat bahwa Ling Xiao Xiao dan Santong telah menembus alam Kaisar Agung Primal Chaos. Semuanya berkat bantuan suamiku. Ling Xiao Xiao tertawa pelan dan berkata, Oh benar, Senior Pangusi, Kami baru saja akan bertanya apakah pertempuran besar telah terjadi di dunia kekacauan primal. Kami merasakan aura yang sangat menakutkan, dan aura suamiku juga. Ya, pertempuran telah dimulai. Primeval Origin mengangguk. Feng Wu Chen, apakah terjadi pertempuran hebat? Suara Matt Leopard terdengar. Tuan, kita semua telah keluar dari pengasingan. Apakah pertempuran besar telah terjadi di dunia primal chaos? Zhang Jun Lan juga segera mengirimkan suaranya. Setelah Kaisar Ye Jun dan yang lainnya keluar dari pengasingan, mereka semua merasakan aura mengerikan dari Istana Ilahi Kekacauan Primal dan menduga bahwa pertempuran besar telah terjadi. Pertempuran telah dimulai. Jian Chou, King Shan, Kiyu Tian, datanglah ke Istana Dewa Kekacauan Primal terlebih dahulu. Feng Wu Chen menyampaikan suaranya. Ia sangat bersemangat saat ini. Ling Xiao Xiao dan yang lainnya keluar dari pengasingannya tepat pada waktunya. Leluhur Dao Jiu Suan, kau tidak punya kesempatan. Feng Wu Chen mencibir dengan keras. Kekuatan Ilahi Primordialnya tiba-tiba meledak dan dengan keras menekan leluhur Dao Jiu Suan. Binatang api kekacauan primal pun menghilang pada saat ini. Hah! Sebelum leluhur Dao Jiu Suan bisa mengendalikan Kaisar Timur tertinggi untuk menyerang, dia meludahkan setegup darah di tempat dan menatap Feng Wu Chen dengan tak percaya. Leluhur Dao Jiu Suan, kekuatan gelap dan suku api berteriak panik. Mereka semua kembali panik. Jiwa Kaisar Api berkata dengan tak percaya, Feng Wu Chen masih berani menyerang. Feng Wu Chen, apakah kamu tidak peduli dengan kehidupan mereka? Leluhur Dao Jiu Suan menggertakan giginya dan meraung. Kau tidak mungkin berpikir bahwa ini cukup untuk mengancamku, kan? Feng Wu Chen berkata dengan kejam. Hidup dan mati mereka tidak ada di tanganmu. Kamu tidak punya hak. Berengsek. Leluhur Dao Jiu Suan, kamu seharusnya tidak membawa semua ahli ke sini. Apakah kamu lupa bahwa aku masih memiliki orang di Istana Dewa Naga? Feng Wu Chen berteriak dengan marah dan melesat dengan ganas sambil memegang Pedang Dewa Naga di tangannya. Berdengung-berdengung. Kekuatan ilahi primordial yang mendominasi disuntikkan ke Pedang Dewa Naga. Pedang itu dipenuhi dengan kekuatan cahaya pedang yang menggetarkan jiwa, dan ruang itu bergetar hebat lagi. Di bawah tekanan kejam dari kekuatan ilahi primordial, tidak peduli seberapa kuat leluhur Dao Jiu Suan, dia tidak berdaya untuk melawan. Feng Wu Chen, hentikan. Beranikah kau membunuhku? Tuanku pasti tidak akan memaafkanmu. Leluhur Dao Jiu Suan meraung dengan sangat panik, dan jiwanya ketakutan keluar dari tubuhnya. Pada saat ini, leluhur Dao Jiu Suan benar-benar merasakan aura kematian. Feng Wu Chen mencibir dengan keras. Memangnya kenapa kalau aku membunuhmu? Apakah menurutmu aku takut pada guru leluhur Dao Surgawi? Leluhur Dao Jiu Suan, kau berani mengancamku. Kau seharusnya tahu apa konsekuensinya. Feng Wu Chen, berhenti. Jiwa kaisar api dan penyihir Yan meraung marah. Leluhur Dao Jiu Suan yang sangat panik, buru-buru berteriak, pedang ilahi iblis darah Dao Surgawi. Ledakan. Cahaya darah yang terang tiba-tiba muncul dari atas kepala leluhur Dao Jiu Suan. Kemudian, aura penghancur dan haus darah yang tak terbayangkan menyapu dengan ganas. Aura yang mendominasi dan menakutkan membuat Feng Wu Chen melayang. Guru, hati-hati. Ini adalah artefak tertinggi kekacauan primal. Seru mata dewa. Apa, artefak tertinggi kekacauan primal? Merasakan aura yang mengerikan ini, wajah Feng Wu Chen tiba-tiba berubah. Kemunculan artefak tertinggi primal chaos mengejutkan semua orang. 4208. Artefak tertinggi yang kacau. Semua ahli berseru pada saat yang sama. Mata mereka terbelalak saat mereka menatap pedang ilahi iblis darah Surgawi. Semua orang dapat dengan jelas merasakan aura penghancur artefak tertinggi. Itu adalah keberadaan yang tak terbayangkan. Artefak ilahi tertinggi yang legendaris telah benar-benar muncul. Dan itu ada di tangan leluhur Dao Jiu Suan. Leluhur Dao Jiu Suan memiliki artefak tertinggi caotik yang legendaris. Roh Kaisar yang terkejut saat matanya melotot. Apakah guru leluhur jalan Surgawi memberikannya kepada leluhur Dao Jiu Suan? Penyihir Yan juga terkejut. Dia tampaknya telah mengalami pukulan dan tidak dapat mempercayainya. Guru leluhur jalan Surgawi memberikannya kepada leluhur Dao Jiu Suan, tetapi bukan padanya. Artefak ilahi tertinggi yang legendaris. Mo Ying, Chi Qian Shan, dan yang lainnya berseru kaget. Leluhur Dao Jiu Suan, benda tua ini, ternyata memiliki artefak tertinggi caotik. Tidak, ini adalah pedang ilahi iblis darah Surgawi milik leluhur Dao Surgawi. Binatang api Keo Suan terkejut saat dia menatap pedang ilahi di kehampaan. Apakah ini artefak tertinggi yang legendaris? Leluhur Naga Keos dan Raja Keos menatap pedang ilahi iblis darah Surgawi dengan ngeri. Aura artefak tertinggi yang tak terbayangkan mengintimidasi semua ahli. Keberadaan artefak tertinggi berkali-kali lebih kuat daripada senjata ilahi kekacauan kuno. Semua harta karun ajaib milik para ahli, termasuk pedang jiwa Kaisar Jalan Surgawi milik penyihir Yan dan lonceng langit kekacauan serta mata-matahari milik Feng Wuchen, ditahan dengan kuat. Begitu artefak tertinggi muncul, kekuatan tempur leluhur Dao Jiu Suan melonjak lebih dari 10 kali lipat dan mencapai puncak dunia caotik. Dia benar-benar tak terkalahkan. Kekuatan tempur yang mengerikan sekali lagi mengintimidasi seluruh tempat. Apakah ini artefak agung yang kacau? Itu benar-benar meningkatkan kekuatan tempur leluhur Dao Jiu Suan begitu banyak. Itu benar-benar hebat. Feng Wuchen menenangkan dirinya saat dia melihat pedang ilahi iblis darah Surgawi. Dia terkejut. Inilah pertama kalinya Feng Wuchen melihat artefak tertinggi yang kacau. Kengerian artefak tertinggi jelas berada di luar imajinasi Feng Wuchen. Pedang iblis darah Surgawi tampaknya adalah harta sihir terkuat di dunia. Itu cukup untuk membuat harta sihir apapun tunduk. Tuan, kita semua telah ditekan oleh artefak tertinggi, kata mata ilahi dengan hormat. Artefak ilahi tertinggi terlalu mengerikan. Kekuatan pedang dewa naga benar-benar terkendali. Aku tidak bisa mengujinya sama sekali. Pedang dewa naga menyampaikan suaranya. Bahkan berbicara pun agak melelahkan. Feng Wuchen sendiri dapat merasakan bahwa penguatan yang dibawa oleh pedang dewa naga dan mata dewa telah sepenuhnya melemah. Hal ini juga menyebabkan kekuatan tempur Feng Wuchen menyusut drastis. Di bawah penindasan artefak ilahi tertinggi, Feng Wuchen sama saja seperti tidak didukung oleh artefak ilahi apapun. Artefak dewa tertinggi primal chaos sungguh mengerikan. Meskipun Feng Wuchen memiliki kekuatan dewa primordial, dia tidak dapat mengubah fakta bahwa artefak dewa tertinggi dapat menekan artefak dewa biasa. Pembatasan semacam ini bukanlah pembatasan kekuasaan, tetapi pembatasan terhadap mutu artefak dewa itu sendiri. Tentu saja, ini hanya untuk menahan artefak dewa, dan tidak banyak berpengaruh pada Feng Wuchen. Bahkan jika leluhur Dao Jiu Suan mengeluarkan senjata ilahi tertingginya, kekuatan ilahi purba Feng Wuchen sudah dapat menekan kekuatan ilahi leluhur Dao Jiu Suan. Karena itu, Feng Wuchen tidak terlalu khawatir. Anak nakal yang bau, berani sekali kamu merusak kursi ini. Kursi ini pasti akan mengubahmu menjadi abu. Leluhur Dao Jiu Suan yang sangat marah menggertakkan giginya dan meraung. Dia dengan gila-gilaan mengeluarkan kekuatan ilahi yang kacau dan menuangkannya ke dalam pedang ilahi. Berdengung-berdengung. Artefak ilahi tertinggi meletus dengan kekuatan yang mengerikan. Tingkat terornya melampaui imajinasi semua orang. Mereka merasa bahwa mereka ditekan oleh kekuatan penghancur sampai-sampai mereka tidak bisa bernapas. Itu tergantung pada kemampuanmu. Feng Wuchen tersenyum dingin. Dia masih tidak memiliki sedikitpun kekhawatiran atau ketakutan. Suara mendesing. Leluhur Dao Jiu Suan yang marah melesatkan pedang ilahi iblis darah Dao Surgawi di tangannya. Ia menyerang Feng Wuchen dengan ganas. Pedang ilahi itu meletus dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Kekuatan pedang dewa telah meningkat enam kali lipat. Tidak hanya kekuatannya meningkat, tetapi kecepatannya juga meningkat. Feng Wuchen berpikir dalam hatinya. Dia sekali lagi kagum dengan kekuatan pedang dewa iblis darah Dao Surgawi. Kekuatan bertarung leluhur Dao Jiu Suan sendiri telah meningkat lebih dari sepuluh kali lipat. Kekuatan pedang dewa telah meningkat enam kali lipat. Kekuatan mengerikan semacam ini benar-benar tak terkalahkan dalam kekacauan primal. Feng Wuchen. Aku tidak akan memaafkanmu. Leluhur Dao Jiu Suan berteriak dengan marah. Sosoknya tiba dalam sekejap mata. Pedang yang ganas dan kejam menyapu dengan cara yang mendominasi. Saat dia mengayunkan pedang dewa, seolah-olah seluruh alam kekacauan primal akan runtuh sepenuhnya. Serangan itu sangat kuat dan sangat ganas. Tidak mau memaafkanku. Feng Wuchen mencibir, Leluhur Dao Jiu Suan, Meskipun artefak ilahi tertinggi dapat menahan artefak ilahiku, itu tidak dapat menahan kekuatan ilahiku. Kekuatan ilahiku juga dapat menekan kekuatan ilahimu. Begitu dia selesai berbicara, Feng Wuchen menghadapi pedang itu tanpa rasa takut. Pada saat yang sama, kekuatan ilahi primordial dengan kejam menekan Leluhur Dao Jiu Suan. Ding! Tiupan-tiupan! Dalam sekejap, di depan mata semua orang yang ketakutan, pedang dewa naga dan pedang dewa iblis darah Dao Surgawi bertabrakan. Di bawah tekanan kekuatan ilahi primordial, Leluhur Dao Jiu Suan memuntahkan setegup darah, dan Feng Wuchen juga memuntahkan setegup darah. Pedang dewa naga! Ekspresi Feng Wuchen berubah drastis, dan hatinya terkejut, di bawah penindasan penuh dari kekuatan ilahi primordial, itu masih bisa meletus dengan kekuatan yang begitu kuat. Tuan! Hamba tidak dapat bertahan lebih lama lagi, sebuah suara lemah terdengar dari pedang dewa naga. Di bawah tabrakan dahsyat itu, pedang dewa naga rusak parah, menyebabkan jiwa artefak menjadi sangat lemah. Justru karena pedang dewa naga rusak parah, ditambah dengan hantaman kekuatan suci yang mengerikan, Feng Wuchen terluka. Guru, kekuatan ini terlalu kuat. Pedang ilahi iblis darah Dao Surgawi mengandung esensi Dao yang kuat. Leluhur Dao Jiu Suan pasti telah menyerap banyak dan dapat menahan sejumlah tekanan. Selain itu, kekuatan ilahi primordial guru masih belum dapat melepaskan kekuatan sejatinya. Suara asal primordial terdengar. Esensi Dao yang kuat, Feng Wuchen mengerutkan kening. Leluhur Dao Jiu Suan berkata dengan galak, Bocah bau. Jangan berpikir bahwa dirimu menakjubkan hanya karena kamu memiliki kekuatan ilahi primordial. Kekuatan mengerikan pedang leluhur Dao Jiu Suan memang dilemahkan oleh kekuatan ilahi primordial, tetapi mustahil bagi kekuatan ilahi primordial untuk menekan semuanya dalam sekejap. Seperti yang dikatakan asal mula primordial, pedang ilahi iblis darah Dao Surgawi mengandung esensi Dao yang kuat dan dapat menahan sejumlah penindasan. Justru karena inilah pedang leluhur Dao Jiu Suan dapat meletus dengan kekuatan yang mengerikan di bawah tekanan kekuatan ilahi primordial. Menghadapi kekuatan mengerikan seperti itu, sudah sangat bagus jika mampu melukai leluhur Dao Jiu Suan dengan parah. Ledakan. Berdengung. Setelah beberapa saat terjadi tabrakan, terjadilah ledakan. Energi penghancur yang tak terukur menyapu dengan kekuatan yang tak terhentikan. Feng Wuchen dan leluhur Dao Jiu Suan terlempar pada saat yang bersamaan. Dalam sekejap mata, Feng Wuchen dan leluhur Dao Jiu Suan keduanya ditelan oleh kekuatan penghancur ini. Melihat kejadian ini, semua orang ketakutan dan menjadi vegetatif. Tubuh mereka tidak bergerak, dan mereka tidak dapat berbicara. Suami. Yang mulia. Kakak Feng. Pada saat ini, Chaos Mysterious Fire Beast muncul bersama Ling Xiao Xiao dan yang lainnya. Kaisar Yejun dan yang lainnya juga bergegas mendekat. Ketika mereka melihat pemandangan yang mengerikan ini, mereka sangat ketakutan hingga berteriak. 4209. Tuanku. Tuan Muda. Api penyucian leluhur Dao, Kaisar Langit Kuno, dan yang lainnya semuanya berteriak ngeri. Kekuatan ilahi purba milik Feng Wuchen mampu menekan segalanya, tetapi sekarang dia terluka parah, yang membuat mereka ketakutan. Apakah kekuatan leluhur Dao Jiu Suan menjadi begitu kuat? Binatang api misterius yang kacau itu berkata dengan kaget dan ngeri, di bawah tekanan kekuatan ilahi purba, dia masih bisa melukai Feng Wuchen. Bagaimana ini mungkin? Itulah kekuatan ilahi purba. Itu adalah eksistensi yang paling kuat di dunia, di atas kekuatan ilahi apapun. Namun, kekuatan dewa yang begitu mengerikan tidak dapat menekan kekuatan mengerikan milik leluhur Dao Jiu Suan. Dari sini, dapat dilihat betapa mengerikannya pedang leluhur Dao Jiu Suan. Kekuatan ini terlalu mengerikan, di luar imajinasi kita. Aku tidak percaya bahwa Tuhan kita bertarung dengan ahli yang begitu mengerikan. Kaisar Ye Jun dan yang lainnya tercengang. Liu Qingyang berkata dengan ngeri, apakah benda tua ini yang terkuat di alam caotik? Pedang suci itu juga sangat mengerikan. Senjata dan harta sihir kita semua terkekang. Jian Chou tercengang, wajahnya yang pucat dipenuhi ketakutan. Senior caotik misterius fire beast, apakah suamiku akan baik-baik saja? Ling Xiao Xiao bertanya dengan cemas, jantungnya berdebar kencang. Jangan khawatir. Meskipun kekuatan leluhur Dao Jiu Suan sangat mengerikan, Feng Wuchen memiliki tubuh abadi dan kekuatan ilahi primordial untuk melindunginya. Dia tidak akan mati. Binatang api misterius yang kacau itu menggelengkan kepalanya. Ia hanya terkejut oleh teror kekuatan ini, dan sama sekali tidak khawatir dengan nyawa Feng Wuchen. Feng Wuchen tidak akan mati, namun dia terluka parah. Tubuh alam abadi Feng Wuchen dapat membantunya pulih dengan kecepatan tercepat. Kakek, kakak, Feng Wuchen terluka parah. Kita masih punya harapan. Yan Wutian tiba-tiba menjadi bersemangat. Sungguh kekuatan yang mengerikan. Apakah ini kekuatan artefak tertinggi? Jiwa kaisar api tercengang. Dia menatap pusat ledakan dengan ngeri tanpa berkedip. Di bawah tekanan kekuatan ilahi Feng Wuchen, leluhur Dao Jiu Suan masih dapat melukai Feng Wuchen dengan serius. Kita memang masih memiliki harapan, kata penatua Yan Feng dengan penuh semangat. Itu hebat. Tetua, Feng Wuchen terluka parah oleh leluhur Dao Jiu Suan. Seorang ahli kekuatan kegelapan berteriak kegirangan. Itu benar. Feng Wuchen terluka parah. Leluhur Dao Jiu Suan mungkin bisa membunuhnya. Cikian San berkata dengan penuh semangat. Itu memang artefak tertinggi. Kekuatannya mengerikan. Tetua agung bayangan iblis terkejut sekaligus gembira. Pedang suci yang mengerikan. Leluhur Dao Jiu Suan pasti bisa membunuh Feng Wuchen. Para ahli kekuatan gelap dan para ahli di bawah leluhur Dao Jiu Suan bersorak kegirangan seolah-olah mereka sudah bisa melihat kemenangan dalam peperangan itu. Setelah beberapa saat, Feng Wuchen yang berlumuran darah, keluar dari riak energi yang mengerikan. Feng Wuchen terluka parah. Wajahnya pucat dan dia tampak sangat menderita. Namun, tubuh alam abadinya dengan cepat membantu Feng Wuchen pulih. Kekuatan pedang ini benar-benar mengerikan. Jika itu adalah dewa paragon lainnya, mereka pasti sudah berubah menjadi abu. Feng Wuchen mengerutkan kening sambil berpikir sendiri. Lengan yang memegang pedang dewa naga bergetar. Pedang dewa naga terluka parah dan tidak bisa bertarung lagi. Sambil menyimpan pedang dewa naga di dalam tubuhnya, kekuatan ilahi kuno yang sombong itu meledak lagi. Feng Wuchen berkata dengan serius, Aku tidak bisa memberi kesempatan pada benda tua ini. Leluhur Dao Jiu Suan juga terluka parah. Jika kekuatan ilahi kuno menekannya lagi, leluhur Dao Jiu Suan pasti tidak akan mampu bertahan bahkan jika dia memiliki artefak tertinggi. Namun, saat Feng Wuchen hendak menekannya lagi, pemandangan yang lebih mengerikan muncul. Riak energi penghancur yang tak terukur berubah menjadi pusaran air besar dan diserap dengan liar. Apa, artefak tertinggi dapat menyerap energi sebesar itu? Melihat ini, wajah Feng Wuchen berubah lagi. Leluhur Dao Jiu Suan dapat menyerap energi ini. Bagaimana ini mungkin? Binatang api misterius chaos terkejut, dan jantungnya hampir melompat keluar. Ling Xiao Xiao, Qiyu Tian, dan yang lainnya tercengang. Bagaimana ini mungkin? Kaisar langit kuno dan naga leluhur kekacauan terkejut lagi. Kata-kata tidak bisa lagi menggambarkan ketakutan mereka. Leluhur Dao Jiu Suan tengah menyerap sejumlah besar energi ini. Jiwa kaisar api berseru, dan hatinya bergejolak. Tidak, ini adalah artefak tertinggi yang melahap energi ini. Tetua agung bayangan iblis terkejut, dan mata tuanya melotot. Artefak tertinggi melahap energi. Penyihir api tercengang. Artefak tertinggi terlalu mengerikan, bukan. Semua ahli yang hadir ketakutan setengah mati oleh pemandangan ini. Mereka gemetar ketakutan seolah-olah mereka telah jatuh ke neraka tingkat 18. Semuanya, mundur. Jiwa kaisar api tiba-tiba berteriak. Energi ini begitu mengerikan sehingga bahkan dia tidak berani mengatakan bahwa dia bisa menahannya, apalagi yang lain. Binatang api misterius kekacauan juga dengan cepat memerintahkan para ahli di bawah kuil kekacauan untuk mundur. Feng Wuchen tidak ragu-ragu melepaskan kekuatan ilahi kuno untuk menekan leluhur Dao Jiuxuan dan menekan energi ini. Hah! Di tengah riak energi yang mengerikan, leluhur Dao Jiuxuan kembali memuntahkan darah. Feng Wuchen, aku memiliki konotasi Dao yang kuat untuk melindungiku. Tidak akan semudah itu bagi kekuatan ilahimu untuk membunuhku. Raungan marah leluhur Dao Jiuxuan berasal dari riak energi. Dalam waktu singkat, energi mengerikan itu sepenuhnya ditelan oleh pedang ilahi iblis darah Dao Surgawi. Pedang ilahi itu dipenuhi dengan aura mengerikan yang tak terbayangkan. Feng Wuchen, tidak peduli seberapa kuat kekuatan ilahi Anda. Apakah kau pikir kau sanggup menahan kekuatanku ini? Matilah! Leluhur Dao Jiuxuan meraung dengan ganas, dan auranya yang mengerikan hampir menembus seluruh alam kekacauan. Mantra kekacauan kuno, tebasan Dao Surgawi tanpa batas. Leluhur Dao Jiuxuan tiba-tiba meraung dan mengayunkan pedangnya. Serangannya sangat ganas. Suara mendesing. Berdengung-berdengung. Tebasan energi penghancur sepanjang sejuta kaki melesat keluar, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan semua hal. Chaos rilem berguncang hebat. Gunung-gunung dan istana-istana Surgawi di sekitarnya mulai runtuh. Cahaya menyilaukan menutupi seluruh ruang, dan suara menusup telinga menembus udara, menyebabkan rasa sakit di telinga banyak orang. Berdasarkan kekuatan aslinya, pedang ilahi iblis darah Dao Surgawi telah meningkatkan kekuatan ini sebanyak enam kali lipat. Telanlah. Semua pakar yang menyaksikan pertempuran dari jauh menelan ludah mereka karena ngeri, dan merasakan jantung mereka akan meledak. Suamiku, bagaimana kamu akan melawan kekuatan ini? Ling Xiao Xiao dan yang lainnya panik luar biasa. Menghadapi kekuatan yang menakutkan seperti leluhur Dao Jiuxuan, tidak ada seorang pun yang bisa berbuat apa-apa. Dalam menghadapi kekuasaan absolut, metode apapun hanyalah hiasan. Itu dapat meningkatkan kekuatan tempurku hingga enam kali lipat. Ekspresi Feng Wuchen menjadi semakin serius. Bahkan dengan perlindungan kekuatan ilahi primordial, dia merasakan tekanan yang kuat. Tuan, berhati-hatilah. Kekuatan ini bukan masalah kecil. Terlebih lagi, serangan pedang ilahi iblis darah Dao Surgawi memiliki konotasi Dao yang kuat. Kekuatan ini mungkin telah melampaui alam kekacauan, kata asal primordial. 4.210 Boneka, binatang api mistis kekacauan terkejut. Apakah Feng Wuchen berencana untuk memadatkan kekuatan boneka? Longsun, wajah Long Mitian berubah. Dia sepertinya baru menyadari keberadaan Longsun. Mereka adalah boneka suamiku. Ling Xiao Xiao juga membelalakan matanya karena tidak percaya. Kekuatan boneka itu begitu mengerikan. Puncak kekacauan tingkat ke-9 yang mulia surgawi. Aku baru sadar kalau mereka adalah boneka tuan. Seru Gui Su. Bola matanya hampir terbang keluar. Liu Qing yang tercengang. Itu terlalu menakutkan. Kekuatan boneka itu sangat mengerikan. Kaisar Ye Jun dan Kaisar Ao Feng semuanya ketakutan. Pada awalnya, mereka dikejutkan oleh kekuatan leluhur Dao Jiu Suan dan tidak menyadari keberadaan boneka Longsun. Apa yang sedang coba dilakukan Feng Wu Chen? Apakah dia menggunakan kekuatan boneka? Seru Yan Wu Tian. 300 boneka yang mengerikan itu sangat menakutkan. Kekuatan boneka. Penyihir Yan juga terkejut. Feng Wu Chen ingin menggunakan kekuatan 300 boneka untuk melawan leluhur Dao Jiu Suan. Qi Qian Shen juga membelalakan matanya dan berkeringat dingin. Jiwa Kaisar Api mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, kekuatan 300 boneka tidak bisa diremehkan. Kekuatan 300 boneka itu mampu menahan kekuatan leluhur Dao Jiu Suan. Itu tidak mungkin, kan? Tetua Agung Bayangan Iblis panik. Dia tidak yakin. Leluhur Dao Jiu Suan telah mengerahkan seluruh kekuatannya untuk serangan ini. Feng Wu Chen pasti akan menggunakan kartu trufnya yang paling mengerikan untuk menghadapinya secara langsung. Namun, mereka tidak yakin siapa yang lebih kuat. Apakah itu kekuatan gelap atau kuil keos? Mereka semua sangat khawatir. Feng Wu Chen, kau ingin melawanku dengan boneka-boneka ini? Hari ini aku akan menunjukkan kepadamu kekuatan Daoku. Leluhur Dao Jiu Suan meraung dengan niat membunuh. Apakah ini kekuatan Dao? Feng Wu Chen mengerutkan kening sambil berpikir dalam hati. Diam-diam dia kagum dengan kekuatan konotasi Tao. Kekuatan keabadian telah menekan kekuatan pedang energi leluhur Dao Jiu Suan, terus-menerus melemahkan kekuatannya yang mengerikan. Meskipun Feng Wu Chen tidak dapat merasakan konotasi Tao, dia dapat merasakan perlawanan dari kekuatan Dewa Primordial. Kecepatan tebasan energi yang mengerikan ini sangat menakutkan, tidak akan memberi Feng Wu Chen banyak waktu untuk menekan dan melemahkannya. Pedang Dewa Dara Iblis Dao Surgawi memiliki konotasi Tao yang sangat kuat. Ditambah dengan konotasi Tao yang diserap leluhur Dao Jiu Suan, itu bahkan lebih kuat daripada konotasi Tao leluhur Surgawi dan yang lainnya. Mustahil untuk sepenuhnya menekan kekuatan tebasan energi ini. Bahasa Indonesia. Bagaimanapun, ini adalah artefak tertinggi milik Patriark Dao Surgawi. Betapapun kuatnya akumulasi Dao Mu, itu tetap tidak sebanding dengan kekuatan Dewa Primordial. Feng Wu Chen berteriak dingin. Feng Wu Chen sangat percaya diri dengan kekuatan Dewa Primordial. Benar-benar, jika kau punya kemampuan, maka halangilah pedangku. Teriak leluhur Dao Jiu Suan dengan marah. Peng. Dengan tatapan tajam, Feng Wu Chen menatap tebasan energi besar yang melesat. Dengan sebuah pikiran, leluhur api Surgawi Dao meletus. Seluruh tubuhnya terbakar dengan api emas. Kekuatan tempur dan auranya yang mengerikan melonjak dengan cepat. Peng-peng-peng. Tiga ratus boneka itu juga langsung terbakar dengan api emas. Kekuatan tempur mereka juga melonjak dengan gila-gilaan. Api ilahi yang mendominasi dan menakutkan meletus. Suhu ruang melonjak dengan gila-gilaan. Ruang yang redup itu seketika berubah menjadi warna emas yang menyilaukan. Api ilahi Dao Surgawi. Tiga ratus boneka itu semuanya memiliki api ilahi Dao Surgawi. Api suci yang amat mengerikan. Apakah ini api suci yang paling kuat di alam kekacauan? Semua orang ketakutan dan langsung meledak. Formasi dewa perang. Membuka. Feng Wu Chen membentuk segel dengan satu tangan dan kemudian berteriak. Kekosongan di bawah kakinya memadatkan susunan emas yang besar. Dengung-dengungan. Kekuatan tempur Feng Wu Chen dan tiga ratus boneka melonjak lagi. Pada saat ini, kekuatan tempur tiga ratus boneka telah menembus level dewa tertinggi. Kekuatan tempur Feng Wu Chen telah meningkat. Apakah ini suatu susunan untuk meningkatkan kekuatan tempur? Kekuatan tempur tiga ratus boneka juga meningkat. Mereka telah menembus level dewa tertinggi. Tiga ratus dewa tertinggi. Bagaimana ini mungkin? Semua orang tercengang, termasuk jiwa kaisar api dan binatang api misterius yang kacau. Mereka semua sangat terkejut. Kekuatan tempur boneka telah menembus level dewa tertinggi. Formasi macam apa ini? Kekuatannya begitu dahsyat. Leluhur Dao Jiusuan juga tercengang. Dia tidak dapat mempercayainya. Itu adalah tingkatan dewa tertinggi. Ada banyak sekali kultifator di alam kekacauan. Berapa banyak dewa tertinggi yang ada di sana? Kekuatan puncak master surgawi caotik ke-9 tidak ada bandingannya dengan dewa tertinggi. Namun, formasi dewa perang milik Feng Wuchen sebenarnya telah memungkinkan kekuatan tempur 300 boneka untuk langsung menembus ke tingkat dewa tertinggi. Apa konsep 300 dewa tertinggi? Jika mereka tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, siapakah yang berani mempercayainya? Tentu saja, ini bukan hanya karena susunannya, tetapi juga karena bantuan leluhur api Dao Surgawi. Melihat wajah terkejut leluhur Dao Jiusuan, Feng Wuchen mencibir. Apa? Apakah Anda kehilangan kepercayaan pada kekuatan ilahi Anda sendiri begitu cepat? Wajah tua leluhur Dao Jiusuan kembali menjadi ganas. Dia berkata dengan keras, Feng Wuchen, begitu kau terluka para olehku, 300 bonekamu akan berubah menjadi abu. Saat itu, tibalah saatnya kau mati. Benarkah begitu? Feng Wuchen mencibir. Kemudian, dengan sebuah pikiran, dia mengendalikan 300 boneka untuk membentuk barisan. Feng Wuchen melintas di belakangnya. Mantra kekacauan kuno, hukuman Tuhan telah turun. Feng Wuchen tiba-tiba meraung. Auranya meningkat dengan gila-gilaan. Aura itu sangat mendominasi dan menakutkan. Semua orang ketakutan. Hukuman Dewa turun. Tubuh penyihir Yan bergetar. Adegan terluka para oleh pedang Feng Wuchen tiba-tiba muncul di benaknya. Kekuatan mengerikan pedang itu masih segar dalam ingatan penyihir Yan. Namun kali ini bukan Feng Wuchen yang melakukannya. Sebaliknya, 300 boneka yang melakukannya pada saat yang sama. Aura mengerikan itu tidak dapat lagi digambarkan dengan kata-kata. 300 boneka yang melakukan hukuman Tuhan turun. Mata penyihir Yan membelalak. Ia merasa seolah-olah ia telah berhenti bernapas. 300 boneka sedang melakukan mantra kekacauan kuno. Semua orang berteriak ketakutan. Mereka ketakutan setengah mati. Entah itu jiwa kaisar api, binatang api surgawi kekacauan, Mo Ying, atau kaisar surgawi kuno, mereka semua sangat terkejut. Para ahli dari kedua belah pihak yang menyaksikan pertempuran itu tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Selain rasa takut, tidak ada yang lain. 300 boneka melakukan mantra kekacauan kuno pada saat yang sama, leluhur Dao Jiusuan juga tercengang. Wajah tuannya sangat kaku. Berdengung-berdengung. Semburan cahaya pedang yang mendominasi dan menakutkan menyapu dengan kekuatan yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikkan lautan. Alam kekacauan berguncang hebat dan runtuh. Wuss. Pada saat berikutnya, boneka yang dipimpin oleh Longzun mengayunkan pedang mereka satu demi satu. Sebanyak 300 cahaya pedang yang kuat meledak. Suara ledakan itu memekakkan telinga. Bahkan jika pedang dewa ditahan dengan paksa, kekuatan mantra kekacauan masih menakutkan. Pemandangan itu sungguh mengejutkan. Sungguh mengejutkan secara visual. Pemandangan ini adalah pemandangan mengerikan yang belum pernah dilihat seorang pun sebelumnya. Semua orang menahan nafas saat mereka menatap 300 sinar pedang emas yang menakutkan dengan mata ngeri. Terima kasih telah menonton!